Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mansar ala naghihi la yawmuddin. Rabi sahbihi, sabi wa isili, amri, wakil, uqdatan, bilisan, yaktohu, kawli, amin, ya rabbal, amin. Alhamdulillah, pada malam hari ini, kita panjatkan, puji serta syukur kita, kahrirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua kesehatan dan kenikmatan, sehingga kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi di pembinaan malam hari ini. Jangan lupa salawat serta salam, semoga tetap penimpah curahkan kepada Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kepada sahabatnya, para tabi'in dan tabi'innya, serta sampailah kepada kita selaku umatnya yang tetap setia mengikuti ajaran beserta jejak langkahnya. Baik, sebelum kita mulai, saya akan cek dulu suara saya jelas atau tidak. Bisa acungkan jempolnya, kalau jelas? Saya bisa acungkan, kalau suara jelas? Ya, Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, pada malam hari ini, yang telah hadir di Zoom, ada 100 orang, ya. Alhamdulillah. Dan di Youtube, Alhamdulillah, sudah ada 12. Ya, mudah-mudahan semua yang hadir pada malam hari ini, Allah berikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang sangat, Allah berkahi, sehingga bisa kita praktekan di kehidupan kita sehari-hari. Baik, sebelum kita mulai, kita absen dulu yang hadir pada malam hari ini di kota mana saja, nih. Ya, coba di absen nama dan kotanya, asal kotanya, ya. Yang telah hadir pada malam hari ini. Oke, ada Bu Astri dari Sidoarjo, Alhamdulillah. Ya, Bu Astri. Kemudian, dari Depok, ya. Ada Bu Liuti dari Depok, Pak Hakim dari Jakarta. Oke, Bu Reni dari Bandung. Dunia dari Cirebon. Ya, Bu Husna dari Semarang, Alhamdulillah. Kemudian, dari Kuningan, ya. Alhamdulillah, sudah hadir. Kemudian, dari Boyolali. Masya Allah, luar biasa, ya. Ada Pidi dari Aceh, Bunda Susi. Oke, dari Bandung juga. Kemudian, di Youtubenya sudah dari mana, nih? Oke, dari Garut, ya. Indra. Oke, kemudian dari Kaltim. Masya Allah, dari Hongkong juga ada. Masya Allah, ya. Dari Hongkong. Ini Bu Mara, ya. Masya Allah, dari Hongkong juga, nih. Yang dari Youtube. Di Youtube, Masya Allah, ya. Alhamdulillah. Dari berbagai negara, kita bisa hadir, ya. Langsung di Zoom atau di Youtube, ya. Masya Allah, sangat luar biasa. Kita bisa berkumpul, bisa menentu ilmu langsung dari mentor kita, Mr. Go, ya. Insya Allah. Yang akan bagi-bagi, bagi-bagi semangat, bagi-bagi ilmu. Bagaimana dengan chatting-an saja, berujung closing-an, ya. Insya Allah, kita akan belajar bersama-bersama Mr. Go. Oke, sebelum kita mulai, yang tidak ada halangan, ya. Yang tidak halangan bisa dibuka kameranya, ya. Supaya bisa bertetap buka, gitu ya. Bertetap buka, ya. Supaya kita mendapatkan keberkahan, ya. Jadi, saya doakan yang membuka kameranya, ya. Allah kabulkan semua hajat-hajatnya. Allah mudahkan untuk bisa pergi umroh tahun ini atau tahun depan. Yang membuka kameranya, Allah mudahkan untuk bisa closing-an setiap harinya. Dan yang membuka kameranya, khusus yang membuka kamera, Allah berikan kepadanya keluarga yang sakinah, mawadah, 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 mawadah. Dan anak-anaknya bisa hafal Quran, hafizah dan hafizah 30 juz. Amin ya, khusus yang membuka kameranya. Baik. Baik, sebelum kita mulai, ya. Kita siapkan dulu, ya. Alat tempur kita, ya. Seperti malam hari ini. Bisa tunjukkan alat kuburnya untuk belajar buku tulis dan pensil, penat. Alhamdulillah, Bu Arsus sudah siap. Yang lainnya silakan bisa tunjukkan buku catatan, buku tulisnya. Jadi ada sebuah kepatah mengatakan, Al-ilmu soydun, wal-fitabatu koiduhu. Jadi ilmu itu ibarat binatang buruan. Dan tulisan itu adalah pengingatnya. Jadi sangatlah bodoh. Barang yang telah mendapatkan hewan buruan, Antasida Gozalatan, yang ini sekerusa atau apa. Dan meninggalkannya dari Bapak-Bainal Kolaiki Tolikotan. Jadi dia meninggalkan binatang buruannya di tempat yang lapang tanpa meningkatnya. Jadi ibarat kalau kita belajar ilmu, kita langsung catat. Supaya apa? Supaya kita tidak lupa dalam ilmu itu. Jadi mudah-mudahan kita selaku manusia, manusia biasa, mungkin ada cepat lupanya atau apanya. Beda dengan imam kita, imam Bukhari, atau imam Muslim, atau imam Syafi'i, yang satu kali saja mendengar imam Syafi'i itu, satu kali terdengar suatu ilmu atau suatu apa itu langsung hafal. Seperti imam Ahmad. Itu satu kali dia mendengar suatu informasi atau suatu ilmu, atau satu kali baca saja, itu mereka, Masya Allah, memberikan karunnya, cepat hafalnya. Kita bukan imam Bukhari, kita bukan imam Muslim, kita bukan imam Ahmad, imam Syafi'i. Jadi kita cari atau ikat ilmu itu dengan buku catatan. Mungkin bisa dipersiapkan, yang belum ada catatannya, bisa disiapkan di catatannya. Sebelum kita mulai, kita supaya Allah berikan keberkahan pada malam hari ini, kita buka pembinaan malam hari ini dengan membaca basmalah dan doa awal madris. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum Mr. Go, masih siap-siap, coba. Jadi kita ya, bisnis BP ini ya, jadi sangat praktis gitu ya, bisnis praktis. Gimana praktis, jadi bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun kita berada gitu ya. Misalnya apa gitu? Karena bisnis ini ya, bisa dilakukan secara online dan secara offline gitu ya. Jadi barangnya kecil, jadi bisa dibawa kemana-mana gitu ya. Seperti Bunda Ani yang membawa BP itu kemana-mana gitu ya. Bunda Ani ya, insya Allah. Jadi ke tempat kondangan, ke tempat harisan, ke pengajian itu, selalu ada di tasnya itu ada BP gitu ya. Itu secara offline-nya. Sedangkan secara online-nya ya, jadi kita cukup pakai HP saja ya. Insya Allah Allah memberikan postingan gitu ya. Dengan cara kita pakai WhatsApp gitu ya. Seperti itu. Jadi kita ya, kita harus apa, dengan WhatsApp saja gitu. Insya Allah Allah memberikan rezekinya gitu ya. Dengan cara jualan gitu. Jadi salah satunya, kita harus memperbanyak database gitu ya. Jadi database yang kita miliki misalkan dari teman kita gitu ya, ketika SD, ketika SMP, alumni ketika kuliahan, tempat kita pengajian gitu ya. Jadi itu database kita gitu ya. Database yang harus kita apa, kalau bisa semua nomor kita save gitu ya. Jadi minimalnya, kita minimal, kata Mr. Go itu ya, database WhatsApp itu minimal untuk pengusaha itu 3.000. 3.000 WhatsApp. Ya, coba sebelum kita mulai, kita cek dulu. Berapa database yang kita miliki WhatsApp, kontak WhatsApp yang kita miliki ada berapa? Coba. Yang misalkan 2.000 atau 5.000, coba di cek. Ada berapa? Oke, Kang Aji itu ada 4.600, Masya Allah ya. Jadi minimal syaratnya itu 3.000. Ini sudah melakui, Alhamdulillah. Tuh, Bu May ada 1.200, ya. Bisa ditambah lagi ya, kontaknya. Bu Rita, ini baru 2.600. Bisa ditambah lagi, Masya Allah. Ada yang 7.000, Bu Safira. Wah, ini ada berapa? 1.300.000 ini, Masya Allah. Kontaknya banyak sekali. 1.500. Oke, ada 6.000, Masya Allah. 700, ya. Oke, 800, Masya Allah ya. Jadi semakin banyak kontak kita yang ada di WhatsApp, Masya Allah, berarti itu target kita. Ya, jadi di baratnya pasar gitu ya. Jadi pasar, kalau sedikit orangnya yang berkunjung atau itu, jadi sedikit juga kesempatan kita untuk closing. Tapi kalau kita banyak, ya, database yang kita miliki gitu ya, misalkan sampai minimal 3.000 ya, minimal 3.000 itu, itu sudah cukup untuk kita bisa post-an-posting gitu ya. dengan syarat kita saling men-save di antara kita gitu, di antara yang 3.000 kontak itu men-save juga seperti itu ya. Jadi, supaya ada trik sedikit ya, jadi supaya kita saling save kontak dengan kontak kita, jadi kita salam dulu, kemudian kita perkenalkan, perkenalkan diri kita, kemudian kita siapa dan dari mana, kemudian izin save kontak kakak, dan kalau kakak men-save kontak saya dengan nama siapa? Saya, Azzy dari Bogor misalkan. Azzy Bogor gitu ya, saya akan kirim hadiah e-book spesial gitu ya. Jadi, misalkan kalau sudah punya e-book, bisa kirimkan e-booknya itu ya. Jadi, yang telah men-save dan screenshot, misalkan screenshot nomor kita di HP-nya, kita kasih e-book kita gitu ya. Kalau tidak ada, misalkan kalau kita belum punya e-book, kita bisa menggunakan e-booknya, metar-metar kita misalkan Mr. Go yang 1 miliar. Jadi, yang kalau kakak telah men-save nomor saya, misalkan dengan nama ini, saya akan kirim hadiah e-book semilai 200 ribu misalkan. Jadi, kirim gambarnya. Jadi, nanti akan di screenshot, yang sudah screenshot baru kita kirimkan e-book kita. Itu jadi penyemangat supaya kita men-save nomor kita gitu ya, di HP-HP itu, seperti itu. Jadi, kita saling japri, saling berkenalan, mudah-mudahan dengan kita banyak silaturahmi, Allah akan mengeluaskan rezekinya, Allah akan melapangkan rezeki kita. Oke, Mr. Go sudah hadir? Oke, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Mentor kita setelah hadir, sudah siap. Baik, kita serahkan pembinaan kita siap-siap. Kita kosongkan hati kita, kosongkan gelas kita, pikiran kita, hati kita untuk bisa menyerap ilmu dari Mr. Go. Baik, untuk Mr. Go, waktu dan tepat dipersilahkan. Masih di unmute, Mr. Di unmute ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Adi sudah membuta, mengawali dengan doa dan menyemangati teman-teman, dan tadi sudah di-action ya. Mas Adi, tanpa panjang lebar ya, langsung bantu tampilkan slide. Tadi sudah diingatkan untuk menyiapkan catatan ya. Ini saya sengaja bergiri ya, teman-teman. Tidak apa-apa duduk. Kalau misalnya ada kopi atau apa penahan kantuk, saya memalami teman-teman sehari ini tentunya banyak kegiatan, aktivitas yang mungkin sudah capek. Tapi saya sangat-salu luar biasa. Di tengah kesibukannya, di tengah kecapeannya, teman-teman masih semangat untuk belajar malam ini. Karena ilmu itu adalah cahaya. Jadi di BP ini, rumusnya adalah, kalau mau meningkatkan omset, ya harus mau update ilmu. Insya Allah kalau update ilmu, nambah ilmu, nambah keberkahan, juga nambah omset. Seandainya belum menambah omset, belum menambah profit, Insya Allah sudah menambah keberkahan. Kenapa ilmu itu adalah cahaya? Bahkan dalam sebuah hadis ya, Mas Adi, al-Nusantren, tolong dikoreksikan. Jadi ketika kita ada dalam sebuah majelis ilmu, itu akan dinaungi oleh sayap-sayap malaikat. Nah ya, jadi malam ini kita juga dalam rangka belajar, dalam rangka menambah ilmu, yang nanti ujung-ujungnya jualan, kemudian meningkatkan ekonomi keluarga, membantu banyak orang. Nah itu kan rentetannya panjang banget ya, rentetannya panjang banget. Oke, ini banyak banget mitra-mitra, mitra-mitra saya, atau mungkin mitra-mitra BP yang belum save nomor saya. Nah, teman-teman coba deh, ahmati tiru modifikasi dari status-status VA yang saya buat. Ya, coba dimodifikasi, dilihat status saya. Jangan hanya, saya walaupun sebagai seorang lidar, saya amat itu postingan mitra-mitra itu. Mohon maaf, agak-agak karu-karuan. Tiap hari postingannya produk, dari A sampai postingan ke-10, postingannya produk semua. Malah aneh kadang-kadang ya, setelah posting BP, posting panci, posting ikan, posting coklat, posting daleman, ada yang jualan daleman itu. Seriusan ya. Posting apa lagi ya? kue lebaran dan sebagainya. Enggak karu-karuan itu loh. Jualan semua. Udah kayak obral 10.003 itu loh ya. Nah, coba amati postingan saya ya. Saya selaku lidar juga mencontohkan, membuat konten-konten kreatif gitu loh. Sehingga orang ketika melihat postingan saya itu merasa terhibur, senang, enggak dijualin ya. Walaupun di situ ada unsur-unsur iklan. Nah, teman-teman coba deh ya. Nanti akan saya share ke grup bagaimana Thailand, Thailand itu adalah sebuah negara yang dia mengemas iklan-iklan itu secara ulit dan menarik. Nanti yang di grup pembinaan akan saya berikan contoh bagaimana orang Thailand itu mengemas iklan, promosi, itu menarik kayak film pendek. Jadi kita nonton iklan, versi Thailand itu enggak kayak dijualin. Enak, seru gitu loh. Malah ingin kita ulang-ulang. Nanti kalau enggak berarti akan saya share. Karena kalau saya tayangkan di Zoom, biasanya agak ngadat tuh. Apalagi teman-teman di daerah yang sinyalnya enggak penuh. Malah enggak maksimal. Nanti akan saya share ke grup. Beda dengan kayak iklan-iklan yang ada di Indonesia. Udah langsung selling tuh. Coba deh ya, kalau kita melihat iklan di Indosiar, di TVRI, TPI, atau mungkin TV-TV nasional, begitu tayang iklan, kita nonton nih, lagi nonton sinetron, lagi nonton FTV, atau mungkin lagi nonton berita, tiba-tiba ada iklan. Apa yang kita lakukan? Ambil remote, pindah. Nggak mau nonton iklan. Kenapa iklannya ngebosenin? Ya, iklannya ngebosenin. Ya, enggak ada daya tariknya. Tapi, tidak semua iklan Indonesia seperti itu. Ada beberapa yang udah kemudian berkreasi. Contohnya kayak iklan-iklan Ramayana. Masih ingat ya, iklan Ramayana ya, yang menjelang lebaran, yang dia kerja keras, lembur bagai kuda. Masih ingat enggak? Itu sampai sekarang pun, sering saya tonton, tentu lucu itu. Nah, terus kemudian yang sangat kreatif itu, iklan Marjan. Iklan Marjan setiap tahunnya, itu selalu kreatif. Dia ada story-nya, ada ceritanya. Setiap tahun selalu berbeda ceritanya. Tapi yang enggak enak itu biasanya bersambung. Tapi menurut saya kreatif itu. Kreatif itu. Jadi iklannya itu kayak film, kemudian ada bersambungnya, kemudian nanti di lebaran itu kisnya. Dan kabar gembiranya, Alhamdulillah, sekarang iklan Marjan sudah ada di TV. Artinya apa? Kalau iklan Marjan sudah ada di TV, bentar lagi mau puasa. Jadi kabar gembiranya, sudah ada iklan Marjan di televisi. Kalau sudah ada iklan Marjan di televisi, bentar lagi mau puasa, bentar lagi mau lebaran. Kalau teman-teman datang ke Indomaret, ke Alhamdulillah, sekarang stok Marjan, stok sirup-sirup yang lain, kayak asur dan sebagainya itu sudah penuh. Bahkan beberapa Indomaret, saking penuhnya menambung stok itu, itu sampai ditanggung di luar. Oke ya. Mas Aji, tolong selet saya tadi. Oke. Nah, mungkin ada beberapa yang belum nge-nge-nge nomor saya. Semuanya yang hadir, kita absen. Absennya lewat masat, boleh ya. Nama asal kota umur aktivitas. Aktifitasnya bukan aktivitas BP. Tapi mungkin teman-teman sekarang masih bekerja, atau mungkin yang lainnya. ya. Sebutkan langsung, lewat WhatsApp, lewat WhatsApp ya. Sebutkan langsung profesinya. Jangan umum. ASN. ASN apa? Bingung ya. Sebut aja langsung kayak perawat, dokter, guru, ibu rumah tangga, kontraktor apa, pegawai apa gitu kan. Langsung sebut. Saya tunggu dalam waktu satu menit yuk. Saya mau ngetik ya. Mau ngetik. Mau ngecek ya. Oke. Oke yuk, yuk. Ada, ada. Langsung ya. Kalau guru langsung aja, guru SMA, guru SD, atau guru TK, biar enak saya nanti. Kalau guru jangan guru aja, saya bingung ya. Guru SMP, atau guru apa, guru TK, guru PAUT, atau apa gitu. Oke. Oke yuk. Eh, chatnya di WA, jangan di komen itu ya. Halo, yang itu ya. Itu kan udah ada nomor WA saya, disimpen. Nanti akan simpen balik. Teman-teman bisa mengamati bagaimana saya membuat postingan. Nanti bisa diminta postingan-postingan saya ya. Tolong, jangan di sini. Ngecat itu kan udah dikasihkan nomor WA saya ya. Nomor WA saya disimpen tuh. 0812 9031 6254. Jangan di Zoom, jangan di YouTube, tapi langsung WA ya. Nanti kalau misalnya ada nomornya yang belum tersimpen, akan saya simpen, biar teman-teman bisa mengamati bagaimana saya membuat postingan WA setiap hari. Coba, coba teman-teman perhatikan. Cek boleh setiap hari, saya pasti membuat postingan. Pasti tuh. Mau lagi sibuk kek, mau lagi sakit kek, saya pasti membuat postingan. Karena postingan di social media, WhatsApp salah satunya, itu ibarat kita membuka toko. Kita membuka toko. Jadi jangan sampai ada alasan nggak pernah membuat postingan. Sesibuk apapun tuh, mau lebaran kek, mau puasa kek, mau lagi dalam perjalanan, selagi masih ada sinyal dan kuota, posting pokoknya ya. Boleh cek postingan. Tiap hari saya pasti membuat postingan. Nggak pernah apa. Oke ya. Eh, Bu Uwis, sudah dikasih tahu ya. Chat WA. Chat WA. Chat WA ya. Itu sudah dikasih, apa namanya, nomor RSI. Oke, lanjut yaudah ya. Nah, tujuannya apa? Ngechat. Saya ingin tahu aksitas teman-teman apa. Jadi nanti kalau misalnya ada alasan, saya sibuk ini, sibuk itu ya, yang profesinya lebih tinggi ya, atau mungkin lebih sibuk aja, bisa bagi waktu PP. Teman-teman, ibu rumah tangga, masa nggak ada waktu itu loh ya. Jadi kalau ibu rumah tangga, ngakunya sibuk, ngakunya nggak ada waktu, buat optimasi, buat jualan, ya kalah dong dengan yang kerja kantoran, pergi sore sampai malam, bisa juga bagi waktu itu ya. Lanjut, Mas Azim. Malam ini, mungkin nanti akan kita sambung, minggu depan ada part 2 gitu ya. Nah, ini lagi-lagi tiap hari saya jualan ya. Lanjut. Kita malam ini akan membahas ilmu-ilmu teknis. Insya Allah, mohon doanya setiap malam minggu, diberikan keluangan waktu dan kesehatan, supaya saya bisa berbagi ilmu-ilmu teknis. Karena banyak mentor-mentor di BP, yang itu sudah alhamdulillah luar biasa banget, memberikan ilmu-ilmu motivasi. Bagus banget. Saya pun selalu menyimak, saya pun selalu belajar, nggak hanya ke mentor-mentor, kalau ada mitra-mitra yang juga menyampaikan materi, saya juga menyimak, saya juga mencatat gitu loh. Tapi kebanyakan, sudah banyak banget yang memberikan ilmu-ilmu motivasi. Nah, maka peranan saya adalah memberikan ilmu-ilmu teknis, biar seimbang. Jadi teman-teman, semangatnya terjaga dengan motivasi-motivasi yang diberikan leader-leader dan mentor-mentor yang lain, ilmu teknisnya belajar dengan saya. Nanti kalau saya memberikan ilmu motivasi, cuma dapat motivasi aja, nggak dapat ilmu teknisnya. Maka izinkan saya setiap malam minggu, saya akan memberikan ilmu-ilmu teknis jualan, baik online ataupun offline. Sepakat nggak? Setiap malam minggu kita belajar ilmu-ilmu teknis, bukan ilmu-ilmu motivasi. Langsung ilmu daging, teknis jualan, dan hari minggunya praktek. Sepakat nggak nih? Kalau nggak sepakat berarti ya live. Belajar tuh ya. Nah, sengaja saya mengambil waktunya malam minggu. Kenapa? Hari minggu libur, langsung praktek. Malamnya belajar, malamnya semangat, paginya langsung praktek. Sekurangnya closing tak takih. Nah, karena banyak banget leader-leader atau mentor-menter yang lain, itu udah memberikan ilmunya bagus, tapi masih ilmu-ilmu motivasi. Nah, saya tugasnya memberikan ilmu yang sifatnya teknis. Saya ulangi ya, kenapa kalau malam minggu sengaja? Karena malam minggu, sabtu itu kan libur ya, nggak capek, malamnya bisa belajar, paginya langsung praktek, full jualan karena libur. Jadi, kita akan belajar ilmu-ilmu teknis, tolong disimak, jadwal saya setiap malam minggunya. Oke, lanjut. Cari tahu penyebab gagal closing. Cari tahu penyebab gagal closing. Ada seorang anak laki-laki yang dia sudah waktunya ingin menikah. Ada seorang anak laki-laki yang umurnya sudah siap menikah, akhirnya kemudian dia memberanikan diri untuk melamar seorang akhwat, seorang anak gadis. Di desanya. Setelah melakukan pendekatan dan kemudian memberanikan diri untuk melamar cerumahnya, ini laki-laki ditolak. Ditolak oleh si gadis, ditolak oleh keluarga dan orang tuanya. Orang tuanya. Harusnya, si laki-laki ini intropeci dong. Kenapa kok saya sampai ditolak? Kenapa saya ditolak oleh keluarga besarnya? Kenapa saya ditolak oleh si perempuan yang saya sukai? Dia harus evaluasi. Kalau enggak, ketika berikutnya, dia menyukai seorang, kemudian melamar, pasti ditolak lagi. Jadi kalau ada gagal, itu evaluasi. Kalau gagal, evaluasi. Contoh. Contoh lagi yang kedua. Teman-teman, pergi ke suatu tempat, jalan ke suatu tempat, karena tidak tahu jalan, airnya terprosok ke lubang kakinya. Evaluasi. Oh, ternyata di sini banyak lubang, di sini gelap, dan sebagainya. Maka ke depannya, kalau lewat jalan di situ, harus lebih waspada. Oh, di sana ada lubang. Oh, di sana gelap, dan sebagainya. Sehingga ketika ke depannya lewat jalan itu, tidak akan terprosok yang kedua kali. Teman-teman, nyadar enggak selama ini kenapa gagal closing? Dievaluasi enggak? Dievaluasi enggak? Kenapa kok gagal closing? Itu ada gunang merahnya. Kalau teman-teman ditolak, gagal closing, kemudian tidak pernah berpikir, tidak pernah evaluasi, itu akan gagal closing terus. Kenapa? Kesalahan diulang-ulang terus. Kesalahannya diulang-ulang terus. Harusnya ketika teman-teman gagal closing, ditolak, di sana ada ilmu, di sana ada manfaatnya juga. Catat nih, kenapa kok saya ditolak. sehingga hal tersebut tidak akan terulang lagi kedua dan ketiga kalinya. evaluasi. Kebanyakan ini ya, kebanyakan ini. Ada empat, Insya Allah minggu depan kita sambung lagi ya. Malam ini kita bahas empat aja. Empat, penyebab gagal closing. Satu, Mas Aji. Kita bahas empat aja malam ini ya. Next, apa sih? market kurang di-edukasi. Market kurang di-edukasi. Mister, ini langsung, apa namanya, ada orang nanya harga. Jangan dulu dikasih harga, edukasi dulu produk gitu loh. Ini analogi ini, sering saya, apa namanya, sering saya ceritakan. Gak apa-apa ya. Ada, nah ini, saya tanya ya. Saya punya kacamata, saya baru beli kacamata. Ya, saya baru beli kacamata. Oke. Oke. Saya baru beli kacamata ya, saya kemana-mana, sering pakai kacamata. Tolong di-foto dulu. Atau di-screenshot. Nah, screenshot itu, kalau saya lagi diem gitu loh. Kadang-kadang screenshot lagi posting. Saya lagi ngomong, mukanya lagi buka, matanya lagi meram, screenshot banget. Ya, saya kasih waktu, satu menit buat screenshot. Udah ya? Enggak. Ya, bukan itu maksudnya ya. Saya ingin cerita. Kalau saya punya kacamata, saya bilang nih, ya kita berinteraksi ya. Teman-teman, saya ada kacamata nih. Kacamata ini, harganya 50 juta. Ya. Ketika saya bilang kacamata ini harganya 50 juta, kira-kira apa reaksi teman-teman? Ya. Wah, murah banget. Enggak ya. Enggak, Kalau teman-teman ada, misalnya nih ya, sebagai orang awam, sebagai orang yang gak pernah beli kacamata, atau ya beli kacamata yang murah, tiba-tiba, ini kacamata ini harganya 50 juta. Apa reaksi teman-teman? Kacamata ini 50 juta apa? Mahal banget pastinya. Oke ya, mahal. Ya. Mahal, mahal ya. Enggak ada yang bilang, wah, murah banget. Enggak ada ya. Kacamata ini harganya 50 juta. Ya. Oke ya. Mahal ya. Kenapa mahal? Nah ini, sesuai dengan judul tadi, market kurang teredukasi. Karena ujung-ujung langsung tahu harga. Ya. Market cuma tahu harga, tapi tidak teredukasi oleh produk. Sama halnya dengan BP, kenapa orang bilang BP ini mahal? Karena teman-teman langsung menjelaskan, atau memposting dengan harganya 250 ribu. Harusnya menjelaskan manfaat dan benefitnya. Oke ya. Kacamata ini, kenapa diharganya 50 juta? Tadi teman-teman kan baru tahu harganya. Saya jelaskan benefit atau kelebihan dari kacamata ini. Saya jelaskan, apa namanya, kelebihan dari kacamata ini. Kacamata ini, dia, kalau waktu siang, dia bisa menahan silonya matahari. Kalau dipakai malam, lensanya ini bisa membuat mata ini terang memandang siang. Itu kelebihannya. Kalau siang, dia bisa mencegah dari silonya matahari. Kalau malam, langsung terang tanpa lampu. Itu yang pertama benefitnya. Ini contoh ya. Cuma kacamata biasa ya. Yang kedua, gagangnya ini terbuat dari gading gajah Afrika. Terbuat, apa kelebihannya? Yang pertama, apa tadi? Lensanya bisa, ada kelebihan siang dan malam. Kemudian, gagangnya terbuat dari gading gajah Afrika. Terus kemudian, dari segi brand ini, limited edition, di dunia ini cuma dibuat, cuma sekitar, ada 50 biji. Nah, perusahaan-perusahaan membuat limited kayak gitu loh. Kayak motor Ducatinya. Ada seorang, yang pemain trading yang tertangkap kemarin, motornya itu, merk Ducati, itu diproduksi di dunia cuma 500. Nah, punya dia kalau nggak salah, sekitar yang nomor seri 250 atau 251. Itu harganya 4 miliar. Karena limited edition. Nah, ini juga kacamata, kelebihannya cuma, berapa? Dibuat 50 di dunia. Kelebihan yang terakhir ini, kacamata ini bisa tembus pandang. Jadi, kalau melihat tembok, bisa jadi transparan. Jadi, kayak kacamata-kacamata yang digunakan untuk buat perang. Pokoknya bisa tembus pandang, bisa transparan. Itu kelebihannya. Dan masih banyak yang lain ini garansi seumur hidup. Mau patah, mau rusak, dan sebagainya. Pokoknya tukang servis datang ke rumah. Nah, dengan benefit dan kelebihan yang seperti itu, kira-kira kacamata ini, kalau dijual dengan harga 50 juta, murah atau mahal? Yuk, dari cerita tadi, kalau kacamata ini, dengan benefit yang diberikan tadi, kalau kacamata ini dijual dengan harga 50 juta, murah atau mahal? Murah. Kenapa? Karena kita mengedukasi terlebih dahulu market, baru harga terakhir. Kenapa orang bilang BP mahal? Karena teman-teman langsung menembak botol kecil harganya 250 ribu. Teman-teman tidak menjelaskan, tidak bercerita dulu. Satu botol ini, Ibu dihasilkan dari 6 ribu lebar selama satu tahun. Manfaatnya banyak banget untuk ini itu dan sebagainya. Coba Ibu, kalau misalnya sakit ini dan sebagainya ke apotek, beli obatnya berapa? Teman-teman ya, kalau tidak percaya, teman-teman sakit komplikasi, kolesterol, asam murah, diabetes, ke apotek, itu belinya berapa? Tiga jenis obat. Tiga jenis obat. Kalau teman-teman ke dokter, bisa jadi malah dapat enam jenis atau tujuh jenis. Bayangkan. Teman-teman ya, kolesterol, sakit gigi, diabetes, itu kalau ke apotek, ada obatnya masing-masing tuh. Ini, ini, itu, dan sebagainya. Kalau ke dokter, sakit pilek aja, obatnya bisa lima jenis. Iya atau iya? Teman-teman demam. Demam ya, demam. Ke dokter, itu dikasih obat sampai lima jenis loh, pilnya, obatnya. Benar atau benar? Nah iya kan? Nah iya. Bisa buat ini, itu, dan sebagainya. Dan, wah banyak banget macam-macamnya ya. Nah, ini tidak ketergantungan, diminum jangka panjang juga aman, tidak merusak ginjal, dan sebagainya. Jelaskan itunya, ceritakan dulu. Ceritakan dulu. Nah, kalau datang ceritakan itu, 250 ribu. Murah. Apalagi orang sakit, udah berubat ke sana kemari, belum ketemu jodoh obatnya, ya 250 ribu. Murah. Kenapa hal closing? Karena teman-teman kurang mengedukasi pasar, langsung menembak dengan harga. Oke, lanjut. Lanjut. Yang pertama apa? Market kurang teredukasi. Saya izin minum terlebih dahulu. Ini yang pertama ya, market kurang diedukasi. Yang kedua, penyebabnya juga closing. Hubungan tidak dibangun. Hubungan tidak dibangun. Ini sering juga saya ceritakan di seminar dan workshop saya, dan juga, saya ceritakan juga dalam buku WhatsApp marketing saya. Hubungan tidak dibangun. Ucuk-ucuk langsung jualan. Mohon maaf banget. Walaupun niatnya bagus, tapi saya delete, saya blokir itu nomor. Contoh, saya sering banget dapat broadcast orang-orang yang minta kesumbangan. Buat pembangunan masjid, buat anak yatim, macem-macem. Buat penghafal Al-Quran dan sebagainya. Itu kan bagus. Tapi saya nggak kenal nomornya. Ucuk-ucuk langsung broadcast coba. Apalagi di dunia online seperti ini. Mohon maaf nih, kadang-kadang orang menggunakan hal-hal tertentu untuk apa? Mohon maaf ya, ini bisa jadi benar, bisa jadi nggak. Bisa jadi nggak. Bisa jadi nggak. Bisa jadi penipuan. Broadcast-broadcast kayak gitu. Sering kan? Nomor-nomor kayak gitu. Walaupun niatnya baik, walaupun itu memang benar-benar bukan penipuan. Tak. Blokir. Kenapa? Mohon maaf ya, nggak ada hubungan yang dibangun. Sama kayak teman-teman. Nawari produk kan tujuannya bagus. Supaya yang sakit jadi sembuh. Supaya nggak punya bisnis, punya penghasilan tambahan, kan niatnya bagus. Tapi karena tidak ada hubungan yang dibangun, jadinya sepam. Jadinya siapa loh gitu loh. Seterusnya, tiap hari saya agak jengkel juga. Nggak tahu karena nomor saya sering kemana-mana. Tiap hari saya sering dapat broadcast, bantuan, orang-orang yang minta bantuan. Yang mengatasnamakan pembangunan masjid, anak yati, biayaan apa gitu kan. Tapi saya nggak kenal. Nih orang, ini orang sungguh nggak sopannya, yang minta sumbangan ini ya. Mohon maaf Ibu, ini dari mana ya? Itu nggak dijawab. Nggak dijawab. Nggak dijawab. Mas jawabnya apa? Jawabnya nggak nyambung. Saya tanya, mohon maaf Ibu, ini dari mana ya? Oh mas, kalau mau bantuan, ini silahkan nomor rekening coba. Saya nanya ini siapa, siapa disodori nomor rekening coba. Ditembak buat langsung segera transfer coba. Kan nggak sopan. Nggak sopan, walaupun mungkin jadi benar. Tapi caranya salah. Harusnya kenalan dulu. Memang membutuhkan waktu. Tidak instan. Karena ini ilmu organik. Sama hal ini dengan bisnis. Apalagi orang ini digunakan dengan orang yang udah kita kenal, orang yang udah dekat, ataupun dengan orang yang tidak kita kenal sama sekali. Walaupun dia teman kita, teman kuliah dan sebagainya, jangan langsung ditawari. Jangan langsung di broadcast. Ada yang namanya teknik ilmu bahasa-bahasi. Bahasa-bahasi itu kepanjangan dari bahasa-bahasa ini. Contoh gini. Ini saya sebenarnya unsur keturunan Jawa, tapi lahir dan besar di Sumatera. Kalau orang Jawa, itu paling pintar banget bahasa-bahasi. Kalau orang Sumatera, itu langsung the two point. The two point. Orang Sumatera, saya kan orang Sumatera juga, kalau nggak suka, bilang langsung nggak suka. Orang Ustara, bilang nggak usah, kak. Tapi kalau orang Jawa, dia nggak di belakang. Makanya kalau kerisnya orang, senjatanya orang Sumatera, itu di depan. Kayak keris atau rencong, itu di depan. Tapi kalau orang Jawa, senjatanya di belakang, kerisnya gitu loh. Nah, orang Jawa itu, pintar banget. Pernah nggak, teman-teman, didatangi oleh saudara dekat, atau mungkin tetangga, atau mungkin teman, orang Jawa, orang Jawa, didatangin. Nggak ngasih kabar, tiba-tiba datang. Tiba-tiba datang. Ketika datang, ciri khasnya dari orang Jawa, pasti ada apa yang di dapur, itu dihidangkan. Kalau nggak ada sesuatu, minimal teh manis. Itu orang Jawa. Jadi kalau ada sesuatu makanan, pasti dihidangkan. Kalaupun nggak ada, minimal teh manis keluar. Ya atau ya banget. Ya. Terus kemudian, ya, tamu yang nggak diundang ini, saudara, atau mungkin teman dekat kita, ngobrol panjang lebar. Ngobrol keluarga, mungkin ngobrol bola, atau mungkin ngobrol politik, ngobrol minyak goreng, itu apa panjang lebar. Lebih dari satu jam. Lebih dari satu jam. Nah, kopinya udah habis, tehnya udah habis, snacknya udah habis, ya. Dia mau pamit pulang. Makasih mas, saya mau pamit pulang, gitu kan. Tapi gini loh mas, ini udah satu jam. Tapi gini loh mas, gimana ya, mau ngomong itu nggak enak banget. Anak saya tuh mas, ya udah satu bulan ini, mau bayar resipin, nggak ada uang mas. Kira-kira sampai nggak enak mas? Ruang atau sewai mas? Kok minggu depan tak bayar? Nah, udah satu jam ngobrol panjang lebar, ujung-ujungnya pinjem duit. Cerita kalau anaknya, satu bulan udah nggak bayar sekolah, ya, minjem duit 200 ribu. Nah, akhirnya apa? Tuan rumah, karena tadi udah ada gajah ngobrol panjang lebar, gitu kan, ya, mau ngomong nggak, ada nggak enak? Akhirnya dipinjemin. Ya, ya, akhirnya dipinjemin. Kenapa? Tadi ya, ada unsur kayak pendekatan terlebih dahulu. Bahasa-bahasinya dahulu. Nah, ini ya, ada lagi cerita nih, ada lagi cerita. Ini ada, beberapa anak, remaja, anak-anak remaja, ya, nongkrong di depan masjid habis sholat isa. Tiba-tiba di depannya ada seorang ahwat, perempuan yang sangat cantik, jilbabnya rapi, belum pernah lewat situ, ya, nah, nanya jalan, dikasih tahulah. Kemudian salah seorang laki-laki ini tertarik. Wah, cantik banget. Saya pingin deh menikahinnya, ya. Kemudian dihampirinnya. Neng, nikah yuk, gitu kan. Baru kenal, baru ketemu nanya jalan, tiba-tiba diajak nikah. Apa yang terjadi? Satu, kemungkinan, ya, perempuannya takut, ditinggal lari. Yang kedua, ya, digampar, loh, digampar apa-apa, loh, pok, gitu kan. Yang ketiga, bisa di, yang ketiga diadukan, tuh, diadukan ke keluarganya, atau diadukan ke polisinya, ya, pelecehan seksual, pelecehan verbal, dan sebagainya, ya, pelecehan verbal, ya, jadi kalau seksual itu fisik, kalau verbal kata-kata, ya, diadukan pelecehan verbal, ya. Nah, kenapa? Karena tidak ada hubungan yang dibangun. Coba, ya, begitu tahu, begitu kenal, jangan langsung buru-buru ngajak nikah. Tapi sekedar tahu namanya, Neng, namanya siapa ya? Kalau boleh tahu tinggalnya di mana? Udah cukup itu. Ya, udah tahu nama, udah tahu tinggalnya di mana, nah, kemudian baru proses pendekatan. Si Laut Rahim, ketemu orang tuanya, ketemu kakaknya, bawa minyak goreng, bawa yui sertifikat tanah, bawa buku tabungan yang bertanda, kalian sudah sukses, gitu kan, insya Allah, dengan membangun kedekatan seperti itu, teman-teman ngelamar, nggak bakal ditolak. Ya, insya Allah nggak bakal ditolak. Udah punya rumah, punya mobil, seharusnya bikin tanah, ya, siap untuk berumah tangan, calon nggak akan ditolak. Ya, kenapa? Karena ada, ya, komunikasi yang dibangun di sana. Nah, sama halnya teman-teman, ya, baru kenal di social media, baru kenal di Facebook, baru kenal di IG, langsung ditawari bisnis, langsung ditawari produk. Nggak pakai bahasa basi, nggak perlu, nggak pakai pendekatan hubungan. Eh, lo siapa, gitu kan, gue aja kakak nggak kenal lo, gitu kan, jangan-jangan lo nipu, loh. Ya, makanya harus dibangun kedekatan. Ya, dibangun kedekatan. Sama halnya kayak teman-teman lama, mungkin kita udah lama nggak berkomunikasi. jangan masuk jualan. Basi-basi, kek, gimana kabarnya, gimana keluarganya, sekarang sibuk apa, anaknya udah berapa, dan sebagainya. Ya, dan sebagainya. Mister, saya nggak biasa, belajar. Biasakan, ya. Yang ketiga, Mas Ayy. Kenapa? Nah, kebanyakan jualan. Bukan berarti, nggak boleh jualan tiap hari, malah bagus. Dalam arti, postingan teman-teman, kebanyakan jualan. Tadi, yang nge-follow saya, yang nge-tag acara malam ini, saya cek IG-nya, fit-nya jualan semua. Nggak ada kegiatan pribadi, nggak ada foto pribadi. Dari foto profil, dari postingan, semuanya BP. Semuanya BLG. Jualan semua. Teman-teman, bisnis BP ini, beda kayak, akun-akun all shop yang lainnya. Teman-teman, ngeliat orang jualan baju di Instagram, postingan dari A sampai Z, baju semua. Ya. Kalau BP ini, polanya berbeda. Kita menjadikan akun sosial media itu, bukan akun jualan, tapi akun personal branding. Rumusnya adalah, sharing-sharing dahulu, sharing-sharing kemudian. Saya ulangi ya, sharing-sharing dahulu, sharing-sharing kemudian. Jadi, kita ada konten-konten, sharing-sharing edukasi, baru kemudian diselingi dengan jualan. Jangan jualan terus. Teman-teman, kalau diperhatikan, yang namanya televisi swasta, televisi nasional, itu pemasukannya dari iklan. Pemasukannya dari iklan. Karena nggak ada orang yang beriklan di televisi, ya mereka nggak dapat pemasukan. Nggak bisa bayar artis, nggak bisa bayar pegawai, dan sebagainya. Karena pemasukan mereka dari iklan. Supaya ada iklan, mereka membuat suatu acara yang bagus, yang diminati oleh masyarakat, yang ratingnya tinggi. Sebuah acara di televisi, kalau ratingnya tinggi, itu iklannya mahal. Rating tinggi itu ditentukan dari banyaknya orang yang nonton acara tersebut. Kalau, kayak ikatan cinta waktu itu, teman-teman punya produk, diiklankan di acara ikatan cinta waktu itu, mahalnya minta ampun. Hitungan detik itu. Kalau di televisi, hitungannya detik. Coba bayangkan, teman-teman mau nggak nonton TV, yang dari pagi, ketika TV itu dibuka, sampai malam jam 12, ketika siaran TV itu ditutup, isinya iklan semua. Nggak ada konten. Pasti nggak mau. Kenapa? Orang nggak hanya butuh iklan. Yang mereka cari sebenarnya konten. Tapi nggak mau. Mau nggak mau. Mereka akhirnya juga nonton iklan. Karena diselipi di tengah-tengahnya. Jadi, postingan-postingan teman-teman itu harus ada selingan-selingan edukasi, selingan-selingan motivasi, selingan-selingan hiburan lucu-lucu, dan sebagainya. Jangan jualan melulu. Coba deh. Makanya perhatikan postingan-postingan di WA saya. Di WA saya. Saya itu nggak pernah jualan secara hurtseling. Nggak pernah. Tapi banyak yang gabung juga dengan saya. Kalau leader ke atas, untuk leader ke atas, postingannya itu, lebih kayak mencari nyitra. Ini ilmu dari Mas Ipo dan dari komunitas. Kalau statusnya sudah distributor, leader ke atas, itu postingannya. Itu harus mencari mitra. Bukan jual eceran. Kalau yang level agen, reseller, agen plus itu baru dia selain jual produk, juga nyari mitra. Tapi khusus yang distributor ke atas, pokoknya targetnya adalah one day, one mitra. Itu targetnya. Postingan-postingan, jangan BP melulu. Nggak apa-apa, nggak BP. Teman-teman lagi liburan, teman-teman lagi jalan di mana, teman-teman lagi ada kegiatan, posting aja, nggak apa-apa. Jangan melulu, jualan. Itu maksudnya. Lanjut, Mas Azi. Teman-teman tidak paham cara closing saat chatting. Satu, terlalu cuek. Teman-teman terlalu cuek. Yang kedua, lambat respon. Di chat sekarang, pagi, balesnya siang, alasannya kerja. Di chat siang, balesnya sore. Di chat sore, balesnya besok. Nah, calon customer nih, yang nanya nih. Kurang menguasai produk. Teman-teman kan sudah disiapkan kayak poster-poster. Jadi, nggak perlu dihafal. BP ini, nggak perlu dihafal. Cukup dipahami aja. Jadi, kalau ada orang nanya gini, ser aja. Nggak perlu hafal. Orang nanya diabetes, ser nih, testimoni diabetes. Orang nanya kolesterol, ser tuh ya, testimoni kolesterol. Nggak perlu dihafal. Udah disediakan. Yang teman-teman menguasai. Jangan karena ada mitra yang nanya nih. Responnya lama, karena nggak paham. Nggak paham tentang produknya, nggak paham tentang produk bisnisnya. Teman-teman, digarisbawahi, paham dan menguasai. Bukan berarti harus hafal. Yang ini produk BP, produk kenulisnya, nggak perlu dihafal. Cukup dipahami aja. Yang perlu dihafal adalah Al-Quran. Jadi, kalau kayak produk kenulisnya, atau apa, nggak perlu dihafal. Cukup dipahami aja. Kita kan ada posternya, kirim aja. Tidak meyakinkan. Teman-teman, belusukan. Dari penampilannya, nggak meyakinkan. Belusukan, menawarkan kemana, gitu kan, ketemu orang secara langsung, pakai kaos oblong, pakai sarung, atau pakai, nggak dandan, rambutnya acak-acakan, jimbabnya kucel, pakai daster. Di mana memyakinkan orang? Padahal mau ngajak bisnis. Atau sebaliknya, ada customer nanya, Bu, saya ini udah berubat kemana-mana. Kolesterol saya kok nggak turun-turun. Saya udah berubat ke dokter spesialis, minum ini, itu, dan sebagainya. Kira-kira, kalau saya minum BP, ini ada semungga ya? Waduh, Bu, nggak tahu ya, soalnya saya juga gabung BP baru satu minggu. Nah, gimana? Orang tersebut mau yakin. Insya Allah, Bu, ini udah banyak buktinya, ini testimoninya banyak banget. Ibu baca deh ya. Insya Allah sembuh, Bu. Ibu minum aja, sehari tiga kali, atau sehari dua kali, pantangannya dihindari dulu, satu minggu lapor ke saya. Insya Allah, udah turun. Bahkan kurang dari satu minggu, udah turun. teman-teman harus meyakinkan itu. Oke, tidak ada gimmick, nah ini nanti akan saya bahas ya. Tidak ada gimmick, nanti akan saya bahas. Tidak mengirimkan true marketing. Teman-teman mengajak bisnis. Ini bisnisnya gimana ya? Cuma teman-teman ngoceh aja. Nah, kan hanya, tentunya ini ada Mas Ipo, yang gambar-gambar Mas Ipo, videonya Ustadz. Mungkin kalau kita menjelaskan, ya, kata-kata kita kurang berbisa. Karena kita siapa sih? Gabung bisnis juga baru kemarin, ya. Nah, kita menggunakan, ya, bantuan video, dari para mentor-mentor kita. Ada fotonya Mas Ipo yang ngajak bisnis, ada, macam-macam banyak banget itu. Ustadz Abul Soma, dan sebagainya, artis-artis, itu kan, bagi yang perempuan, atau laki-laki, kirimkan itu. Ya, kirimkan itu. Jangan hanya kita ngajak aja, orang akan percaya, kita ini siapa, tuh. Jadi, kalau kita ngajak gabung bisnis, itu ada tool-toolnya, tuh, ya. Gak punya, minta ke leadernya, udah disiapkan padahal di telegram juga, ya. Nah, itu, ya. Jangan cuma menjelaskan ala kita aja, tapi kita udah disiapkan, lho, tul. Ya, tul-tul adalah postingan-postingan berupa video atau gambar, yang membantu kita dalam menjelaskan BP secara produk, ataupun BP secara bisnis. Udah lengkap toolnya. Oke, lanjut, kita, lanjut. Ya, ini baru empat ya, nanti minggu depan kita bahas lagi. Nah, kita malam ini membahas sesuatu dengan judul, Teknik Chatting Berujung Closing, ya. Teknik Chatting Berujung Closing. Masya Allah ya, 200 ya. Udah, dicatat, Teknik Chatting Berujung Closing. Lanjut. Lanjut. Nah, nanti ya, saya ambil produk. maaf ya, saya mengambil contoh gini. teman-teman pernah enggak ada mitra, ada mitra, ini mitra, yang mau RO, janjinya mau transfer, tadi pagi sampai malam ini belum di transfer. ada calon mitra yang mau gabung bisnis. Ya, udah janji mau transfer, belum ada kabar lagi. Ya, PHP. Ada enggak yang kayak gitu? Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak nih? Mitra ataupun calon mitra. Ada mitra yang janjinya mau RO. Ya, janjinya paki. Ada enggak? Halo? Nah, triknya adalah, triknya adalah, teman-teman bungkus paket, teman-teman bungkus paket, kemudian dituliskan namanya dan kotanya. Misalnya, namanya Siti Fosia, Aceh, tulis namanya. Bunda, katanya mau RO, ini udah saya siapkan ya. Tolong di transfer ya, segera saya kirim saat ini juga. Tulis namanya, asalnya dari mana? Alamat gak asal dulu. Mbak, katanya mau gabung DP, ya ini udah dibungkus loh. Ya, udah malam-malam saya bungkus, besok pagi mau saya kirim. Maksudnya enggak kasihan sih, sama saya udah saya bungkus. Nah, strategi ini, yang dilakukan oleh para pedagang, buah di pasar-pasar di Jakarta. Kenapa di Jakarta? Karena saya orang tinggal di Jakarta, ketika belanja di buah, di Jakarta, wah, pedagangnya agresi banget. Saya senang banget makan buah, saya senang banget beli buah. Saya, misalnya ya, ada pedagang buah, dia jualan salak, jualan jeruk, buah naga, rambutan, duku, apel, dan sebagainya. Nah, saya ingin beli jeruk nih. Di situ ada pedagang A, pedagang B, pedagang C. Saya datangin dulu pedagang A. Ya, saya nanya, bu, jeruknya sekilo berapa? Bu, jeruknya sekilo berapa? kira-kira apa yang dilakukan oleh penjual buah tersebut? Saya baru nanya, bu, jeruknya sekilo berapa? Iya kan? Kalau kita beli buah, kita pasti nanya harganya kan? Kalau di situ enggak tertempel harga. Ya, ini bukan di supermarket, jadi enggak ada harga yang tertempel di buah tersebut. Oke ya, saya ulangi, saya nanya ke penjual buah, bu, jeruknya sekilo harganya berapa? kira-kira apa yang langsung dilakukan oleh penjual buah tersebut? Ya, oke, ini penjual buah di Jakarta, enggak tahu kalau di daerah. Kalau di Jakarta itu agresif sekali. Saya baru nanya, bu, harga jeruknya berapa? Apa yang dilakukan oleh penjual buah tersebut? Dia langsung ambil plastik. Langsung, ya, mengambil plastik, dia memasukkan jeruk ke kantong plastik, ya, dimasukin dulu, kemudian dia bilang, mas, mau satu kilo atau dua kilo? Ya, padahal saya nanya apa? Bu, harga jeruknya sekilo berapa? Dia enggak menjawab harga. Langsung ambil plastik, masukin tuh jeruknya, dia langsung bilang, mas, mau sekilo atau dua kilo? Ya, nah, kita kan enggak enak. Kita kan enggak enak, karena buah tersebut sudah di kantongnya, sudah siap-siap ditimbang. Enggak enak, akhirnya kita kemudian beli tuh, siapa nyorek-nyorek tuh ya. Ya, akhirnya kita enggak enak. Ya kan? Akhirnya apa? Terpaksa beli. Padahal kita baru nanya harga. Kalau harganya agak mahal, mungkin kita bisa beli ke penjual B atau C. Ya kan? Tapi karena penjual tersebut sudah mengambil kantong plastik, mau adai jeruknya, siap-siap nimbang. Ya, enggak mau, kita keluar dompet, bayar. Nah, ini strategi yang kita pakai. Dia baru nanya-nanya, udah nanya-nanya, nanya-nanya. Udah nanya-nanya panjang lebar loh. Bukan baru nanya lho. Udah. Langsung bungkuskan BP-nya, tulis nama, langsung kirim. Cekrek. Bu, ya, kalau gabung hari segera saya kirimkan ya. Udah saya bungkus lho, Bu. Masa enggak kasihan? enggak apa-apa ya. Pokoknya saya siap nipu, saya langsung mau berangkat, Bu. Mau langsung berangkat ke JNE, Bu. Sekalian saya kewarung, Bu. Mau saya paketkan sekarang, Bu, biar cepat sampai. Ya. Jadi pokoknya, kalau ada orang udah tertarik nanya harga, apalagi nanya harga dan sebagainya, bungkus satu, tulis nama, kota, kirim cekrek. Kirim. Bu, udah siap? Nah itu dipegang tangannya. Ya. Dipegang tangannya. Nah, ya, tulis namanya gede-gede tuh. Sama kotanya aja. Misalnya, Budi Jakarta. Ya. Budi Magelang. Ani ke diri. Kirim. Kalau mau bagus, kalau mau bagus. Ini cuma contoh aja ya. Kita megangnya kayak gini, kita selfie. Cekrek. Kirim ke dia. Bu, sudah saya siap kirim loh, Bu. Masa enggak kasihan, sudah saya bungkus nih. Ya. Sudah mau ke JNE. Ya. Pokoknya, angkos kirim gratis deh. Biar cepat sampai besok. Oke. Yang satu, sudah difahami ya. Sudah faham? Ya. Sudah dicatat? Kalau ada nanya-nanya, baik mitra, coba mitra mau RO ya. Bungkus. Tulis di kertas gede. Kotanya, cekrek kirim. Paham ya? Paham? Nah. Coba, kalau udah paham, tangannya ke atas kayak gini. Tangannya ke atas. Tangannya, ayo, udah. Tanding kayak gini. Semuanya. Sudah. Ayo, pegang kayak gini dulu loh. Itu ada yang belum tuh. Cekan dulu ya. Ditepuk jidatnya. Masuk akan. Masuk akal. Oke. Yang kedua, Mas Azim. Yang kedua. Nah. Ada hadiahnya. Nah ini teman-teman, kenapa saya banyak puasi? Karena saya menyatakan, banyak tanya mitra saya. Mitra, mitra-mitra saya, atau orang yang dulu gabung dengan saya, pasti dapat hadiah dari saya. Pasti dapat hadiah dari saya. Yang gabung baru, terutama yang baru gabung. Yang baru gabung dengan saya langsung, itu pasti dapat hadiah. Tanya aja. Yang mitra-mitra, yang juga langsung dibawah saya. Yang langsung dibawah saya loh ini ya. Setiap ero, pasti ada hadiah dari saya. Pasti. Nah, hadiah-hadiah, saya membuat yang limited. Sesengaja buat sendiri. Tidak mau saya beli di supermarket, tidak mau saya beli di online. Kenapa? Karena itu umum. Halah hadiah kayak gitu. Saya juga bisa beli di toko. Saya bisa beli di supermarket, malah lebih murah. Saya bisa beli di online, juga ada. Kenapa? Karena hadiah yang kita berikan, sifatnya umum. Sifatnya umum. Tapi kalau hadiahnya yang ada BP-nya, tidak ada dijual di dunia manapun. Di online juga tidak ada. Mau keluar negeri juga tidak ada. Kenapa? Hadiahnya memang sengaja kita buat. Itu beberapa hadiah yang saya buat. Tumblr itu saya dulu pernah bawa tumblr, habis tuh. Maaf, tumblrnya udah habis. Buku juga. Mitra yang ero berapa, saya kasih hadiah buku. Mitra gabung, ambil 10 botol atau berapa, saya kasih buku juga. Jadi hadiah itu. Teman-teman yang, ini kan saya kasih hadiah kan. Contohnya, ambil 5 botol, 10 botol, dapat bantal. Ini berlaku untuk mitra baru atau mitra lama yang ero, dapat hadiah bantal. Ini enggak ada jualannya dimanapun, walaupun mungkin secara bantal lehernya. Banyak dijual di pasar supermarket. Tapi yang tulahnya bisnis praktis, logonya BP enggak ada. Ini senang banget mitra-mitra dapat hadiah. Baik mitra baru atau lama. Terus, yang lagi viral, boba gitu kan. Saya kasih juga nih. Spesialnya adalah ada British Propolis-nya. Jadi mitra-mitra lama, itu dikasih hadiah, buat ero senang banget. Mungkin mitranya, ibu-ibu enggak paham apa itu. Boba. Tapi kalau dia punya anak kecil, pasti kalau ngelihat ini di supermarket, atau di pinggir jalan, pasti merengek. Kenapa? Lagi viral. Lagi viral. Banyak banget nih. Ada topi, Tuhan, topi, dan sebagainya. Pasti enak. Ini khusus hadiah ini, strategi memberikan hadiah ini, khusus untuk yang level distributor ke atas. Kenapa marginnya udah besar, jadi ada budget buat memberikan hadiah. Nah, kalau yang masih agen, reseller, sama eceran, nanti diatur strateginya dengan leadernya. Nah, misalnya ya, kalau beli dua eceran, kan untungnya 140 ribu, baru dapet hadiah apa. Nanti masalah hadiah, yang agen, reseller itu, didiskusikan dengan leadernya. Atau mungkin, enggak harus hadiah sih, teman-teman bisa ngaji, bisa ngasih, hadiahnya itu berupa, ongkos kirim gratis. Dihitung-hitung, jangan sampai tekor. Jangan sampai tekor. Teman-teman, ongkos kirim ke daerah Papua, Sorong, Merauke, itu di atas 100 ribu. Kalau teman-teman, ngasih ongkos kirim gratis ke sana, tekor. Ongkos kirim ke daerah, dari Jakarta ke Aja, itu di atas 50-an ribu. Jadi, kalau mau memberikan ongkos kirim gratis, itu hitung-hitungan, jangan sampai tekor. Misalnya tinggal di Jakarta. Untuk Jakarta dan Bandung, itu 10 ribu sampai 15 ribu. Itu masih masih hitungan. Jadi, kalau teman-teman memberikan strategi, 100 ongkos kirim, dilihat dulu, di cek di internet. Dia tinggalnya di mana, jangan sampai tekor. Teman-teman, ini, lanjut lagi, lanjut. Ini ada strateginya, ngasih hadiah ini. Lanjut, Mas Aji, next. Jaket dan sebagainya. Nah ini, kalau ngasih hadiah, ada limitednya. Limitednya yang satu, jumlah. Jumlah. Contoh, teman-teman membuat pulwa. Membuat pulwa atau jumseminar. Sepolah orang tercepat yang gabung hari ini, dapat hadiah jaket. Misalnya, dapat hadiah pupu. Misalnya, dapat topi. Misalnya, limitednya adalah jumlah. Pokoknya, siapa saja yang daftar hari ini, dapat hadiah. Tidak menarik. Tidak ada batasannya. Yang namanya hadiah, itu ada batasannya. Limitasinya. 10 orang tercepat, 5 orang tercepat, 3 orang tercepat. Misalnya, teman-teman, statusnya adalah leader, distributor. Hari Jumat, 3 orang yang nabung RO tercepat, atau yang RO tercepat, dapat hadiah apa. besok pagi misalnya, hari ini RO, minimal 3 botol, tercepat dapat hadiah apa. Jadi, ada batasan hadiahnya. Satu, batasan jumlah hadiahnya diberikan. Yang kedua, waktu. Kenapa orang-orang cepat, pingin transfer, pingin cepat-cepat transaksi, karena ada batasan waktu. Kalau teman-teman, nggak ada batasan waktu, pokoknya, kapan aja gabung? Sampai sekarang, sampai nanti kiamat, akan dapat hadiah ini. Orang yang pasti nanti aja, nanti aja, sebelum kiamat, saya gabungnya. Sebelum kiamat, saya belinya, tentu juga dapat hadiah. Hari ini gabung, batas terakhir jam 9 malam, dapat hadiah ini. Hari ini RO, 10 orang tercepat, batasnya jam 9 malam, dapat hadiah, misalnya, bantal. Misalnya, bantal. Atau misalnya topi, atau misalnya tumbler, atau apa. Atau misalnya, kayak gelas puas, atau apa. Atau mungkin yang lain ini, cuma sekedar contoh. 10 orang tercepat, yang RO 10 botol, atau yang RO 15 botol, sampai batas jam 12 malam, dapat hadiah jaket. Jadi, batasannya ada jumlahnya, tadi berapa? 10 orang tercepat, yang RO. Batasan waktunya, jam 12 malam. Jadi, ada batasannya. Jadi, cepat-cepatan. Oke, lanjutan. Yang ketiga. jurus semakin. Nah, teman-teman, ini berlaku, ilmu offline, chatting, atau nelpon. Gunakan kata semakin. Ini termasuk dari ilmu hypnoselling. Contoh, gini, pokoknya menggunakan kata semakin. Semakin ibu, tidak segera diobati, itu sakit kolesterolnya, akan semakin parah loh bu. Kalau parah, nanti masuk rumah sakit. Semakin ibu, tidak segera diobati diabetesnya, nanti semakin parah. Kalau parah, itu kaki ngoreng, bisa diamputasi bu. Ya kan? Gitu ya. ada semakinnya. Atau, contoh yang berikutnya. Semakin ibu, cepat gabung, semakin cepat bisa umroh bersama keluarga. Semakin ibu, cepat gabung bisnisnya, semakin cepat lunas hutangnya. Katanya mau lunas hutang bu. Kok gabung bisnisnya nanti-nanti? Ya hutangnya tentu lanjutkan nanti-nanti. Semakin ibu transfer hari ini, semakin cepat ibu dapat hadiahnya. Karena ini terbatas untuk lima orang tercepat hari ini. Berikutnya, semakin ibu gabung hari ini, semakin ibu cepat dapat bimbingan mas ibu, Mr. Go dan mentor-mentor yang lainnya. Oke ya? Oke, kita baca. Mas Ajin, boleh itunya dibuka semua. Kita baca sebarang-barang. Biar rame-rame, biar gak ngantuk. Bisa dibuka semuanya. box-box-box-box-box-box-box-box-box-box. Semakin ibu barang. Maksudnya semakin статьup. Semakin ibu lupur. semakin ibu dais, semakin parah. Barang-iyah, semakin ibu, semakin ia bu. Semakin cepat di gabung, Bisa dipahami ya Oke yang keempat Infokan testimoni Teman-teman Kalau jual BP secara produk Saya enggak mengajarkan Testimoni untuk produk Udah banyak ribuan itu ada di telegram Udah bersebaran itu di Instagram-Instagram Mitra Kalau teman-teman jualan BP secara produk Untuk penyembuhan penyakit ini dan sebagainya Kasih minimal 3 testimoni Ada orang kolesterol Minimal kirim 3 testimoni Ada orang batu ginjal Minimal berapa? 3 testimoni Minimal lebih dari 3 Bagus Semakin banyak semakin orang tersebut percaya Jadi kalau jual BP secara produk Untuk pengobatan Kirim 3 testimoni Kalau teman-teman Ngajak orang untuk bisnis Testimoninya adalah testimoni kesuksesan Saya 6 bulan gabung di BP Belum punya prestasi Belum menghasilkan apa-apa Yang saya gunakan adalah Prestasi cerita orang lain 6 bulan gabung di BP Saya belum ada prestasi Belum ada omset Ya maksudnya ya Belum ada profit yang Bisa diceritakan Yang saya ceritakan adalah kesuksesan mitra-mitra yang lain Salah satu Ini adalah poster yang saya buat Pertama kali ketika saya gabung BP Adalah cerita dari Kang Sigma Saya ceritakan ulang Storytelling Saya ceritakan Ibu udah kerja berapa tahun? 20 tahun Udah umrah? Belum Jangan-jangan umrah mas Tabungan aja juga gak ada Cukup buat makan Jadi gini loh Bu Ada teman saya Bu Namanya Kang Sigma Ini waktu itu umurnya masih 19 tahun Ada teman saya Bu Namanya Kang Sigma Bisnis juga sama kayak saya Bu Masya Allahnya Bu Ini anak masih muda 19 tahun baru tamat SMA Jualan BP 3 bulan Bu Bisa umrah Bu Masya Allah Nah Ibu udah kerja berapa tahun Bu? Ya Nah ini yang saya dulu gunakan nih Ya ini yang saya gunakan dulu Nah lanjut tuh Nah sekarang teman-teman bisa Kalau teman-teman belum prestasi Belum ada ini Gunakan orang-orang gak apa-apa Lanjut Ini adalah testimoni-testimoni Untuk mengajak orang Gak bukan bisnis BP Ya Bu banyak banget Masya Allah Di bisnis BP ini ada orang yang Lunas KPR-nya Ada yang beli rumah case Ada yang bangun Ada yang renovasi Ya Ada yang bangun masjid Nah ceritakan tuh Kasih gambar-gambarnya banyak kok Minta aja ke ledernya Banyak tuh Ya Lanjut Ya Lanjut Masya Allah Bu Banyak banget Itu banyak banget foto-foto umrah ya Cari aja di sosial media Atau di tanya leader Masya Allah Bu Saya juga bikin umrah Nanti kita bisa umrah bareng Bu Banyak banget orang yang gabung di BP 10 bulan Dia gak hanya bisa umrah Tapi juga ngajak umrah keluarganya Ceritakan tuh Ceritakan tuh Testimoni Orang bisa Gabung BP dan bisa umrah Lanjut Ya Masya Allah Ibu Di bisnis BP ini Kita bukan MLM Jadi gak ada remutan mobil ini Dan sebagainya Tapi banyak banget mitra-mitranya Bisa beli mobil Cash Ya Kasih foto-foto Banyak banget tuh Lanjut Ya Lanjut Nah ini foto-foto mitra Belum Banyak nih Teman-teman minta ajak leader Ini foto-foto mitra-mitra Ya Yang Bisa beli mobil Teman-teman Ya Yang bisa beli mobil ini Bukan hanya se-levelan saya Banyak yang levelan leader Distributor Juga bisa beli mobil Bahkan Ini gambar Saya buat Sebelum saya beli mobil Ya Jadi mereka Foto-foto ini Udah bisa beli mobil Ya Itu yang tengah itu Namanya Mbak Ani Mantan TKI dari Hongkong Ya Yang ke pinggir itu Kang Enda Mantan karyawan Pabrik Pokari Ya Yang tengah pakai baju merah itu Kang Jojo Yang dulu Dosen Ngajar bahasa Inggris Tapi gajio kecil ya Terus Ada Kang Agil Kang Agil Kang Agil tuh Kerja di Toko Herbal Dan sebagainya Ya Ada Bu Naning Dulu mantan PNS Kenapa mantan? Karena udah risen dan fokus ke BP Nah ini Banyak banget nih Kalau saya cantumkan Nggak sampai Sampai malam nanti cerita Mitra-mitra yang bisa beli mobil Ya Lanjut Lanjut Nah ini juga Nah ini Biasanya di grup-grup itu Di share tuh Kalau ada berita-berita bagus Di share tuh Ini ada siapa namanya ya Kalau nggak salah Bidan Sukilah ya Dia tuh lunas Dan Beli motor Beli dua motor Dalam Tujuh bulan Ya ini Saya juga dapat di grup Saya screenshot itu Lunas mobil Jadi mobilnya itu Masih Masih kredit dulu kan Dan bisa beli motor Dalam tujuh bulan Nah ini kan Luar biasa banget ini Tujuh bulan Bisa beli motor Dua Dan lunas mobilnya Coba Lanjut Nah ini Kalau teman-teman Kalau teman-teman Ngajak bisnis Ini ya Nah Yang lima Fotokan Tumpukan orderan Jadi teman-teman Kalau lagi ada paket Atau apa itu Di foto Divideokan Buat bahan postingan Buat menyakinkan orang Ya Buat video Buat bahan postingan Ya Jadi kalau teman-teman Memprospek orang Ya Tunjukkan nih Alhamdulillah Ya orderannya banyak Melimpah berkat dan sebagainya Lanjut Lanjut Mas Aji Nah Teman-teman ya Percaya atau enggak Ini adalah ilmu Back dulu Back dulu Ini adalah ilmu afirmasi Lanjut Satu gambar tadi Nah ini Ilmu ini juga diajarkan Kak Dias dulu Awal-awal Bahkan sebelum Kak Dias Gabung ke BP Ketika masih Di Jualan fashion Dan sebagainya Ini saya lakukan juga Ini teman-teman Ini belum ada namanya Belum ada pengirimnya Tapi stok-stok yang ada Saya bungkus pokoknya Saya bungkus tuh Belum ada penerimanya Ya Saya doakan Saya sulawati Dan sebagainya Ajaibnya ini paket yang saya fotokan Sorenya habis Bahkan makan kurang Jadi kalau teman-teman punya Stok Coba udah dibungkus Afirmasi tuh Buat bahan postingan Dan sebagainya Ya Sorenya ternyata Masya Allah Habis ini Kurang malahan Ya Jadi stok-stok saya itu Ya Sering saya bungkusnya Kayak gini Sering saya Bungkusnya Kayak gini Lanjut Biar cepat ketemu jodohnya Nah Yang ke-6 ini Kalau yang ikut zoom Lewat HP bisa dicubit layarnya Sehingga bisa terbaca Lebih jelas Bisa dibesarkan Teknik mohon maaf Orang Indonesia ini kan sering banget Meminta maaf Ya Mohon maaf Mohon maaf Dan sebagainya Ini adalah salah satu teknik Dari hypnoselling Ya Satu Jadi gunakan kata mohon maaf Dalam chatting Ataupun percakapan Cara langsung Kalau misalnya Teman-teman busukan Yang pertama Mohon maaf Sebentar lagi Stoknya habis loh Tanpa tipu-tipu Ya misalnya teman-teman Stoknya mah habis Ya Stoknya tinggal 5 Tinggal 10 Gak apa-apa kan Bu mohon maaf nih Kalau gak segera beli sekarang Stoknya habis loh Ya Nah Apalagi teman-teman Yang tinggalnya di Makassar Di Kalimantan Kalau stoknya habis Ngirimnya dari Jakarta Kan lama Butuh waktu 3, 5, sampai 1 minggu Bu kalau gak beli sekarang Nanti stoknya habis loh Bu Ya Stoknya habis Ibu sakitnya Semakin parah Nah ya Mohon maaf Bentar lagi stoknya habis Ya Oke yang kedua Mohon maaf Hadirnya sudah mau habis Bu Segera mau RO K hari ini Segera mau Gabung ke hari ini Ya Jadi mohon maaf Nah Mohon maaf bu ya Ini hadiahnya terbatas loh Siapa cepat dia dapat Mohon maaf mbak Ya hari ini Mohon maaf Siapa cepat dia dapat Jadi siapa yang cepat RO Dia dapat hadiah Ya Yang berikutnya Mohon maaf Buat postingan Mohon maaf Jual mahal Mohon maaf Bulan ini saya hanya menerima 10 mitra baru Yang siap saya bina Ya Bisa buat postingan Mohon maaf Bulan ini hanya menerima 5 mitra baru Ya Jadi Bisa untuk Kata-kata itu Buat postingan Jadi jual mahal Ya Contoh lagi Mohon maaf Jadi mau transfer hari ini Enggak mas Besok libur loh Ekspedisi tutup loh Ya Nanti adanya Senin Nah Mohon maaf mas ya Mau transfer hari ini Soalnya besok saya mau pergi Enggak bisa ngirim Jadi Gunakan kata-kata ini Mohon maaf Ya Oke Lanjut Oke ya Banyak tekniknya Insya Allah minggu depan Kita lanjut lagi Masih banyak teknik-tekniknya Karena udah jam 21 Oke Saya mau memberikan tugas Ya Kalau siap Menerima tugas ini Insya Allah penjualannya Semakin Oke Yang pertama tugasnya Catat Tugas mingguan Tugas ini dikerjakan Minggu ini Sampai minggu depan Saya takih Oke Siap mister Jawab Siap mister Nanti ya Setelah ini Tugasnya ini Di Chat Kirim ke saya Kirim juga ke leadernya Tugasnya ya Kirim ke saya Dan kirim ke leadernya Masih-masih Tugasnya pertama Minggu depan Tanggal berapa ya Minggu depannya Minggu depan Tanggal berapa Hari minggu Minggu depan Minggu depan Tanggal berapa Coba Tanggal 2 ya Tanggal 2 Udah puasa itu Tanggal 2 nanti Follower Instagramnya Minimal seribu Manta kasih ilmunya Oke ya 2 Mei Followernya Follower IG Minimal seribu Yang lebih Yang sekarang Seribu Tambah lagi seribu Jadi yang belum seribu Harus Minimal seribu Yang sudah seribu Tambah lagi seribu Ini Kalian teman-teman Jualan di IG Saya lihat tadi Followernya Baru 30 Baru 50 Coba Oke Siap gak Kita kasih ilmunya nih Yang pertama Tugas pertama Tanggal 2 April Maaf bukan 2 Mei ya Tanggal 2 April Follower IG-nya Nambah seribu Caranya gimana Mudah banget Pokoknya Buka follower Dari IG-IG Tokoh-tokoh Yang bisnis Kayak siapa Kayak Bu Yahya Mas Nguno Atau mentor-mentor Yang berkaitan dengan bisnis Pak Herul Tanjung Pokoknya yang Akun-akun bisnis aktif Jangan Mitra-mitra BP Percuma Jeruk makan jeruk Cari follower Maaf Akun-akun Instagram Tokoh-tokoh yang berkaitan dengan bisnis Setelah cari Followernya Di follow Follow Setiap hari Setiap hari Follow 50 sampai 100 Follow mereka 50 sampai 100 Tapi jangan langsung Dijedak Kalau kan nanti kena blokir Pagi 2 Siang 2 Agak siangan dikit 2 Sore 2 Malam 2 Follow Follow aja Nah Supaya Ketika kita follow Kemudian orang mau follow Balik kita Jangan pakai profil Produk Produk Kalau kita follow orang Profil IG kita Menggunakan Foto produk Orang gak mau follow Balik kita Kenapa? Akun all shop Nanti jualan Kalau kita mau Menggunakan strategi ini Foto profil kita Menggunakan foto asli Yang bagus Yang keren Kalau kita menggunakan Foto produk Orang gak bakalan mau Follow 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 Harus ribu Teman-teman katanya Omsetnya mau gede Profitnya gede Dikasih tugas kayak gini Ngeluh Kasih tugas kayak gini Gak ngerjakan Coba Saya ini Awal-awal gabung di BP Sampai jam 1 Tiap malam gak tidur Optimasi terus Jualan terus Bangun lebih lama Bangun lebih Maaf Tidur lebih lama Bangun lebih cepat Kejar Kalau saya bisa sampai tembus 1 M per bulan Kenapa? Maksimal banget Siam gak teman-teman Tahun ini Penjualannya meningkat Pokoknya follow Setiap hari 100 sampai 50 Kalau udah Yang di follow Jafri Salam kenal kak Saya Diana dari Jakarta Tolong follow balik kak ya Jafri kayak gitu Yang udah kita follow Di DM Assalamualaikum Saya Diana dari Jakarta Salam kenal kak ya Tolong-olong Tolong balik Setelah di follow Minta follow balik DM Ya Ya itu Tugas yang pertama Nambah follower Seribu Oke Oke ya Yang kedua Yang kedua Tugas yang kedua Tugas yang kedua Satu Hari Minggu Adalah hari Belusukan nasional Belusukan ini Intinya adalah Ketemu orang Secara langsung Secara fisik Secara nyata Itu belusukan Jadi gak ada alasan Besok gak ada belusukan Teman-teman keluar Belanja Ke warung Ketemu orang Ketemu orang Tetangga Itu udah belusukan Teman-teman Kondangan Ketemu tamu-tamu yang lain Itu udah belusukan Teman-teman Nengok anak Di pesantren Ketemu wali santri yang lain Ketemu guru Itu udah belusukan Teman-teman Ada sodara sakit Itu udah belusukan Jadi gak ada alasan Gak belusukan Hari Minggu Teman-teman gak kemana-mana Tetangga sampingnya Udah belusukan Tugas yang kedua Besok siap Belusukan Tugas yang pertama Nambah follower Seribu Tugas yang berikutnya Belusukan Oke ya Belusukan itu Minimal dua atau tiga Ya Oke ya Itu tugasnya Ini udah jam sembilan Kalau saya lanjutkan tanya jawab Nanti panjang lebar ya Boleh nanya aja nanti Via Jafri Nah Tolong tugasnya Saya siap melakukan Tugas dari Mr. Go Satu Nambah follower Seribu orang Sampai tanggal Dua April Yang kedua Besok siap untuk Belusukan Udah Tugasnya dua-dua jam Gak ada banyak Besok saya Tanya Kabar gembira Dari 6 sore Udah closing berapa botol Minimal gak usah banyak-banyak Targetnya minimal satu botol Untuk yang agen reseller dan Agen plus Untuk yang Lider ke atas Minimal satu mitra Baik yang tiga botol Lima botol Atau sepuluh botol Ya Oke terima kasih Malam ini Ya itu Itu baru Baru part satu Insya Allah Malam minggu berikutnya Part dua Masih banyak Teknik-teknik bagaimana Chatting Dujung closing Oke terima kasih banyak Udah Belajar sampai jam Setengah Sepuluh ya Nanti kalau jelas Tanya aja di grup Ya Tadi saya udah Janji Mau ngasih Contoh iklan-iklan Di Thailand yang menarik Yang Gak membosankan Seperti iklan-iklan di Indonesia Nanti saya share ke Grup-grup WhatsApp Oke ya Saya kembalikan ke Mas Azi Oke Mas Azi Silahkan Baik Masya Allah Jazakallah Khairan Masya Allah Ilmu daging semua ya Masya Allah Ini Harus dipraktikan nih Karena Kalau tidak dipraktikan Sangat rugi sekali ya Alhamdulillah Ya Mudah-mudahan Kita doakan ya Kepada Mister Go Ya Selaku mentor kita Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan Selalu berikan kesehatan Dan Allah Luaskan rezekinya Dan Allah berikan keberkahan Mudah-mudahan Allah selalu menjaga beliau Sehingga Bisa terus Membimbing kita Mementori kita Sampai sukses Sampai Cita-cita Dan impian kita terwujud Dengan Di bisnis BP ini Oke Alhamdulillah Pada pembinaan malam hari ini Kita selesai Baik kita tutup Pembinaan malam hari ini Dengan membaca Basmenah dan doa Kapatun Majlis Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Terima kasih Selamat menikmati 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 Selamat menikmati